yang pertama adalah kebitahan di dalam al-adad kebiasaan kebiasaan manusia seperti perkara bitah yang dibuat-buat di dalam perkara yang kekinian seperti apa seperti teknologi kemajuan teknologi dan semacamnya termasuk juga pakaian yang kita kenakan di masa rasul kita gak pernah menjumpai pakaian seperti kemeja begini dengan bentuk yang sempurna seperti ini maka ini termasuk dari wadah adat kendaraan juga ini adat wahadha mubahun dan ini adalah perkara yang boleh mubah selama tidak ada tidak ada perkara yang melanggar larangan syariat contoh misalnya membuat pakaian membuat baju selama pakaian itu dibuat itu sesuai dengan syariat yaitu tidak apa namanya atau menutup aurat pakaian itu menutup aurat kemudian pakaian itu tidak menampakkan kesombongan atau syuhrah terus kemudian pakaian tersebut misalnya tidak terbuat dari sutra bagi laki-laki nah maka ini terserah ya mau modelnya bagaimanapun yang penting hal-hal yang erat dengan aturan-aturan syariat tadi terpenuhi maka tidaklah terlarang karena asal di dalam perkara adat perkara kebiasaan perilaku manusia itu adalah mubah boleh manusia boleh berbuat atau membuat sesuatu memproduksi sesuatu selama hal itu tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang dilarang syariat selamat menikmati